hai oke jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan membagikan tutorial kerusakan TV Panasonic uintrix f21 inch kita coba Nyalakan dulu tv-nya jadi kerusakannya ini adalah protek da garis vertikal melintang di Hai gambar akan berkedip garis di tengah layar putih jadi ini garisnya belum sempat sampai ke pinggir dia akan protek dan beberapa detik kemudian dia akan standby jadi dia akan berlampu akan berkedip terus-menerus sampai dia standby ya kita coba lihat dia sudah di posisi standby dia kembali ke merah dan setelah kita coba bongkar mesinnya ini dia menggunakan nasi tunggal TDA9381 dan kita akan coba melakukan dulu pengukuran untuk tegangan B plus jadi di sini tegangan B plus nya menggunakan atau suplainya 90 volt dia menggunakan sp-090 yang kita coba lakukan pengukuran di B plus playbacknya Oh iya jadi kalau dilihat jarum jarum avometer ini dia akan goyang turun naik sesuai dengan kedip lampu dari merah ke hijau ya kita coba memutus arus untuk B plus playbacknya ya kita sudah angkat ini kita coba memutus jalurnya dan ternyata setelah dilakukan pengukuran tetap eh hasilnya masih sama di sini juga tegangan masih berdenyut Hai dan ini ya ini adalah tegangan B plus nya dan kita coba juga eh open untuk tegangan 24 polnya ini yang masuk ke isu vertikalnya di sini juga kita coba lihat untuk tegangan 5 polnya jadi disini ada tegangan 5 polnya untuk tegangan supply starnya di sini menggunakan IC 7805 dan ada dua eh buah elko ya yang biasanya kalau untuk tipe ini yang biasanya rusak menyebabkan juga protek dan ternyata setelah kita ganti elko nya hasilnya masih tetap sama Hai tegangan masih belum stabil Oh iya kita berpindah lagi untuk mengukur untuk tegangan audionya ya kita coba ukur didanya dan setelah kita coba balik pengukuran avometernya ya nampaknya jarum bergerak naik jadi sepertinya ada shorok kita akan coba menelusuri jalurnya kemudian kita coba urutkan jalurnya ya 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 sepertinya jalurnya ini masuk ke ke IC audio jadi nomor serinya AN7522 kemungkinan IC ini short Oh ya dan setelah kita buka IC nya dan kita melakukan pengukuran untuk dioda yang mencet tadi nampaknya Hai sudah tidak short lagi Hai jadi karena stok IC ini lagi kosong kita akan mencoba menyalakan tv-nya tanpa menggunakan IC audio Hai untuk memastikan saja apakah Hai tv-nya sudah tidak protek lagi hai 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 ya Hai dan setelah kita coba nyalakan tv-nya hai 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 ya TV-nya sudah nyala jadi kita nyalakan tanpa menggunakan AC audionya Hai jadi kesimpulannya adalah penyebab sehingga TV ini protek adalah hai 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 Oke demikian tadi tutorial dari saya jangan lupa like comment dan subscribe like channel saya like channel saya untuk video-video selanjutnya